oke guys balik lagi sama gue R7 Tatsumaki jadi kali ini gue sudah berada di MPL Arena tepatnya ini di samping gedungnya dan disini para kingdom lagi ngumpul seperti biasa di tempat sini ngumpulnya kingdom dan sekarang itu jam 5 lebih 10 nah sebelum kita naik ke atas gue pengen minta untuk kingdom yell-yell dulu boleh kalian? yuk boleh gak? yell-yell dulu nih? boleh boleh 1 2 1 2 3 we love RRQ we do we love RRQ we do we love RRQ we do we love RRQ we love you we love RRQ thank you gokil gokil thank you thank you tunggu keseruannya nanti di atas guys ya para kingdom sudah ready derby apa sih? derby classic derby classic gue lupa derby classic oke kita langsung naik ke atas aja guys yuk yuk tapi sebelum kita lanjut ternyata banyak dari kalian yang nonton video gue masih belum subscribe ke channel ini yuk bantuin gue buat ngejar 4 juta subscriber gratis kok thank you dan enjoy videonya yuk yuk good luck, good luck bro udah kayak fans aja ini gue anjing hehehe wey oke guys jadi sekarang kita sudah ada di tempat cofinya dan sekarang menunjukkan pukul 17.28 disini gue gak dapat akses buat maksudnya guys karena season makin ini kali ya makin keter kali ya jadi gue gak bisa masuk ke dalam stage nya gue gak bisa masuk ke backstage nya juga takut ganggu anak-anak jadi ya gue cuma nunggu disini sampai match nya dibuka gitu baru gue bisa masuk ke dalam stage nya guys ya sekalian biar mereka tidak terganggu juga lah gue gak mau ganggu cuman gue sebenernya gue pengen masuk ke dalam stage nya cuman gue gak dapet izin jadi kan disini pasti banyak yang pengen tau juga gitu stage nya itu kayak gimana kalau misalnya kosong gitu kan kalau penuh kan jadi keliatannya itu kayak gak begitu gimana gitu kalau kosong kan bagus stage nya gitu cuman gak dapet izinnya gitu nice try lah ya oke akhirnya kita dapet tag medianya berkat dia ya marah-marah iya akhirnya dia dapet ini guys karena gak bisa masuk kalau gak ada ID card masuk gue ngevlog bagian luar doang aneh dia coba sekarang masuk ketat banget ketat banget sekarang galak nih galak nih abang galak ya kuasa loh bang padahal mas gak dikasih masuk 30 menit lagi 30 menit lagi masih nangang kok guys kalau ke belakang boleh ini berarti ke belakang boleh ke belakang boleh serius boleh tapi kalau misalkan sebuah gak enak loh ya bukan jangan ke ruang tapi kita gak bakal masuk guys disini ada broadcast room nah ini broadcast room broadcast room ini adalah broadcast room dia juga gak tau sebenernya ya gitu intinya apa sih yang kayak people kill item item gitu overlay overlay jadi disitu sistemnya semua disitu editing dan lain-lain lah pokoknya assalamualaikum nah ini disini biasanya 5 minutes before stage ya pada diem disini iya jadi ntar masuknya lewat sini guys buat yang belum tau itu langsung tembusnya ke stage kalau zamannya dulu kita lewatin tadi iya jadi masuk lewat depan nah kita lewatin tadi pintunya disini kalau sekarang disini udah lebih canggih ya sekarang eh ini ada itu halo halo gila gila caster kita guys datang special di berdekuk nih iya dong banget yang pengen gue nge-vlog mantep lah harus mantep ya harusnya harus dicuruh pantai panas boleh masuk-masuk gak sih boleh beda nih ruangannya talent boleh talent boleh UCLA tau wihdih ngeliat-liat boleh turun nih RKB, sini dong, sini 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 udah jadi content creator nih gimana? turunnya lo nih? ada di depan, oh ini ya talent, wih halo halo, aduh nervous kok disini habis topik langsung gua, lu kok habis topik? ruangannya penuh topik, ga bisa mau kasih ya, mau kasih ya udah gitu doang udah gitu doang lanjutlah, kan mau buka juga spesial nih, spesial hari ini iya, derby klasik dateng kasih ya, kasih ya, kasih saya mau buka pun ngasih, enak juga gua ganggu ya ini apa ini? ini player, ruang player ini player RRQ itu media tuh, media kalian mau masuk silatan media boleh? diinterview ga nih gua duduk mau ketemuin ga sama siapa cewek? sini 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 foto tuh, foto tuh mana sih? katanya R7 cewek tiktok sih yang ngomong ya tiktok emang mirip coba kedua, bukan yang merah kenapa? ini semua karanya si Tia di tiktoknya si Tia, katanya kita bikin di tiktok emang mirip? emang mirip? katanya banget ya? ya foto-foto deh, biar youtube emang nilai satu, dua, tiga mirip sih dikit mirip, mirip mirip banget mirip dikit bisa baru di pertemuan sekarang kan? ada halangan ya yang penting semangat semangat juga kasih ya kasih terima kasih thank you apa nih dateng mic tiba-tiba nih membalik ARRK katanya lah ini udah pake CRC ayo masuk lu kaget gua di todok tiba-tiba masuk lu mau masuk lu ini udah bisa masuk oh boleh this, alhamdulillah yaudahlah disini aja boleh ya? ga bakal nyentuh sama sekali kok aman kita tidak akan menyentuh wah ini bener-bener kita dapat akses menuju wajudnya kayak player MPL cuk flashback flashback oke jadi wow wow terima kasih banyak mas aku kasih banyak banget sih gue gak pernah kesini guys kalau nge-flog oke jadi disini tuh adalah ya biasa aku main di pojok ya jadi ini adalah para player main guys jadi disini ada headsetnya biasanya headsetnya ada satu atau dua sekarang satu doang oke jadi total tujuh tujuh headset guys dan dan lima device berapa nih di dalam device itu buat yang kendala-kendala ya betul satu lagi buat driver ya oh terus apa lagi nih selain kayak masing-masing mixernya satu jadi kalau komunikasi satu yang meja ini satu mixer khusus meja sana satu mixer khusus jadi minim travel oke oke kangen gak kangen banget sih ya kiri dan kanan sama aja cuma sekarang lebih di blok ini ya kenapa ini di blok nih ya aksen aja sini biar bukan biar gak kena taunting nih kan kalau dulu sekarang agak jauh sekarang ketutup ya ini dulu ya iya keren ya tapi sekarang nih ini juga ini baru nih iya ini temanya Romawi kan temanya kerajaan-kerajaan gitu lah RRQ time banget berarti ya woi gila ada julukan-julukan itu oh ada julukan-julukan juga guys terus kita lihat lagi ke sini guys ini layar-layar besarnya jadi orang yang nonton ke stage itu woi orang yang nonton ke stage itu langsung lihatnya ke layar sini ya nah biasanya orang berpose di sini guys nih ini kenapa kenapa MPR rapi karena ada titiknya guys jadi ditandain jadi gini ya di luar tau ya sepuh bro udah sepuh gue udah sering lu selama ini baru tau belum ada titiknya ada ada titiknya mawawancara gitu kan iya mawawancara gini nah biasa aja bu dek gitu-gitu kita lihat deh kita lihat ke situ satu aja boleh ya boleh ya boleh wih emang ya enak banget ya semoga buat kalian yang ingin mengejar cita-citanya ke MPL dan bisa main di panggung besar seperti ini guys gua doain kalian lancar guys ya apalagi rohnya XP nonton untuk Tor 7 guys hasil oke jadi stage nya sekarang sudah semua di sini sama ya kiri kanannya ada ininya oke dan ini ada foto-fotonya kenapa play iya kenapa Skylar cari yang ikonik sih oh yang ikonik oh jadi itu yang paling ikonik dari salah satu timnya oke kita bisa lihat KB di sini guys lagi live ini live dia lagi live ya mampus rubek masuk konten gua oke sekarang kita sudah berada di meja caster guys di sini caster Indo atau Inggris? Inggris Inggris ya Indo oke jadi kita naik aja wah gila ya layarnya sangat besar guys di sini dimana para caster ngerap ih gak sih? iyaгу iya bulung ini siapa sih? OUT 120 ON ide meja paling sini tuh selalu analyz oval analis? oh, meja kilis selalu analis oh, baru tau kita? ini analis? ini caster? iya wow, baru tau kita ya kalian bisa lihat sini bud, lihat di bawahnya semua ada audionya juga guys gokil banget, gokil banget, wah oke kayaknya penonton sudah pada masuk guys, kita udah udah cukup lah, cukup lah, terima kasih banyak terima kasih banyak, mas ya terima kasih, terima kasih, saya selalu, saya selalu juga ya terima kasih, mas oke, oke kita tinggal nunggu masnya Dermy Klasik antara Error Gift VS Evolve Evolve di sana terlihat ada kemorsi ada kemorsi jadi kita akan bantuan bantuan ini nggak ada banget, kamu katanya untuk MPL Arena tapi sebelum game pertama dari derby klasik ke-30 ini kita mau ngetes dulu nih Kingdom, are you ready? fam, are you ready? oke, kalau begitu V4 War pada suara aja oke oke Klausukun Klausukun ada kemorsi yang pertama ya, Klausukun dengan kemorsi yang udah di-trigger juga kita harus ditolong yang akan menjadi kompun yang pertama tapi mereka harus sabar juga ya karena Klausukun masih di level 3 baru baru menuju ke level 4 baru menuju ke level 4 dan Bruce Co berhasil untuk mendorong mundur karena beberapa player, Klausukun melinggu dan kejuaraan Kakak Klausukun Mereka menangkan kejuaraan Kakak Klausukun dan brusco permainan agresif iya ini yang menjadi jawaban waduh ini dia Anavel menjadi orang tapi tidak untuk waktu yang lamakan Anavel jadi korban makanya jadi secara makro playnya seharusnya dipegang oleh waduh sakit banget damage dihasilkan apa Don waduh itu dia peper call yang memang masuk ya mendapatkan flex kick dia juga dengan double hit yang bisa dimainkan oleh Gigi dan ada vengeance-nya Nato iya itu membuat akhirnya dari Nato lama-lama lagi udah langsung eksekusi karena kali ini pressure dari Nato walaupun Nato-nya udah pintar ke atas tetap di bawah iya dan damage itu bisa-bisa-bisa karena ada walk action di bawah jadinya bantuan dengan true damage ya gue sakit banget kali itu jadinya sementara sekarang motocaret bagi bawah berhasil diperlukan Skylar keunggulan di nampaknya kali ini Anavel kayaknya bakal coba untuk melakukan adanya kontes sih Riam sudah jadinya Ria brusco ketahuan posisinya Skylar ada di area mid udah mulai ke detect juga ya perlahan dan jangan lupakan ini dia satu buah jawaban bagaimana lain jauhnya akan didorong oleh Fluffy nya oke, masih satu lagi yang terna balas khidupnya tapi Anavel nyampe-dokon di bawah tabulah dan Trophy mengatalkan jadinya sibuk di mana yang kita pulang dan empat- empat kita pulang ke-90 kali ini buat kembali-untun jangan cepat untuk kali ini hilang langsung dari masing-masing real wajahnya Fluffy, Fluffy under Fluffy, di mana Fluffy? satu aja ya masih cepat menjar-menjar aja iya Pak kita rewag nunggu yang kalau memang ada yang keluar bisa tiba-tiba terlalu job di Fluffy waduh, ini dapat dua zat-zit. jadi aku berikut itu Tuzco? Iya. Ya, hukumnya banyak banget loh dapetin membuat arfk. Kan terus ternyata nge-firi. Yang ini jadi mamel. Kerana beneran itu. Oh, kenapa? Jangan sebut gitu. Dari itu tadi nice build juga. Gak nutries sama dengan si... Nathko ya. Karena dengan adanya minimal fury plus ada zaman force juga membuat Tuzco akhirnya. Dia vengeance ke depan. Udah gak bisa kembali lagi. Iya. Plus untuk Fluffy free banget di area atas. Nathko nya berhasil mundur entropi dikeluarkan tapi Nathko! Pertahuan posisinya, perjanjian saja. Tidak ada yang bisa dihasilkan kepada teman-teman. Waktunya untuk mereka, penting-penting habis. Oshin langsung setelah karya. Tapi latinya coba, sendiri yang belum bebas. Ini anak-anak kau mau coba untuk otes, karena kau mau dikasih lewat. Ya, benar-benar berteman-teman. Tidak ada yang berlaku. Kami akan kenal-laku. Sekarang mereka semua melakukan sebuah-sebuah. Tidak ada yang berlaku. Tidak ada yang berlaku, Tidak ada yang berlaku, Tidak ada yang mereka berlaku. Lord harusnya, Menjadi, milik Chayoshi. Waktunya keringin. Tidak ada yang berlaku yang berhasil untuk pergi akun. Itu istilah pilihan bagi Lo itu. Lord harusnya, Berlaku. Kan sanat? Ini benar-benar reak banget ya. Susah banget buat teman-teman bisa ada sponnya. Ini besar banget temuan dari Miss Tawro. demasi. dan untuk Lord ini sekarang akan bisa di clear karena sedikit lagi tapi ternyata Terima kasih dan kita akan melihat apakah ini akan menjadi satu sama atau RRQ Hoshi memutuskan dua tapi seperti biasa ini kita ya seperti biasa kita mau tanya di unik tidak kira dua kosong atau satu sama dua kosong atau satu sama kalau begitu lebih paruang menesua RRQ Hoshi dan dipaksa masuk ke dalam area defensif dia sendiri menjadi orang terakhir di calab dari RRQ Hoshi hilanglah sudah dan Jermi Klasik masih berlangsung satu sama EVOS Glory mendolak untuk pulang dengan tangan kosong aduh satu-satu skornya guys tegang banget lebih tegang nonton daripada main dah apa main gue? apa main gue? main gue? main dong? main dong? oke kita lagi monggo game ke yang terakhir guys kita ada break dulu biasanya 15 menit kalau game ketiga ya gue mau sebat-sebat dulu lah semuanya di game ketiga semoga RRQ menang lah analis dong gimana coba kenapa? aduh gimana ya bro hero nya susah sih dia dapet Angela Alfa yang kemarin yang pos menang juga lah iya Alfa nya maniak sekarang dipake lagi Alfa guys sebenernya Alfa harusnya gak harus di respect sih tapi mainnya jago gitu terus exp nya kita cici lagi dia udah bagus gerakan RRQ mancing naganya cuma diperangin lagi sama Evos itu tuh yang bikin pinternya Evos guys di game kedua jadi ya keprediksi lah gerakannya oke lanjut game 3 apa Lin? main apa Lin? main kanju setuju gue setuju setuju kan? bener dong comeback season berapa? setujunya season berapa? sekarang sekarang? iya kalau bisa sekarang orang terdepan orang terdepan untuk bisa melindungi dan juga Klaukun kali ini udah bisa mendapatkan lagi karena satu Molina Blitz pergerakan yang miliki oleh Anapel siapa lagi yang akan menjadi korban Anapel masih berguna dan sebut yang ganti orang terdepan yang harus menerima begitu mereka cepat ke dalam tubuhnya lotnya udah lanjut kelihatan dengan Sajepan Klaukun tapi seberapa lama mereka akan bisa bertanda kita akan melihat untuk replay yang terjadi tadi Anapel lihat nih nah ini nih iya karena Anapel nahan debat dari sini oh pengen clear ya iya sakit kan superman yang sekarang selamat menikmati Putar saja, ada lagi satu vandas, tapi gak kenakan siapapun, dribnya ada di bagian belakang Sementara untuk Angela masuk ke dalam tubuh dari salah satu rekan, dan dribnya berhasil dihancurkan Untuk Fluffy-nya menjadi korban selanjutnya, bahkan untuk Lover menjadi orang terakhir Dan kepedakan hadir untuk RRQ Hoshi Demi klasik masih mencari milik RRQ Hoshi pertemuan ke-30 Wow, dengan adanya strategi Alhamdulillah ya, kelar juga RRQ guys, dapet hasil yang baik Sekarang kita mau smoking-smoking dulu, semoga ada anak-anak Oke, jadi sekarang gue ada di tempat smoking-nya para player Yang anak-anak RRQ lagi pada di interview Cuman gue bener-bener gak mau menggaguh waktu mereka lah, biarkan mereka fokus dulu Karena ya, ini adalah lagi di tahapnya proses RRQ untuk naik lah ya Jadi gue menghargai mereka Jadi untuk konten vlog-nya segitu aja guys Tentang venue MPL, buat kalian yang belum tau Jadi tau gitu dari konten gue Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu mendukung gue guys ya Ya, segitu aja vlog dari gue Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di share ke temen-temen kalian ya Semua gamer, pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond Sudah transfer, tapi diamond gak masuk-masuk Sudah beli diamond, tapi toko sebelah lebih murah Atau, sudah transfer, sellernya menghilang Ih, serem Tapi, tidak akan terjadi di RTG Gaming Store.id Dengan proses top up yang cepat, aman dan tak percaya Kalian gak usah sampai kebingungan, apalagi sampai nangis Karena kalian gagal pamer skin ke depan temen-temen kalian Selain harga yang bersaing, dan juga banyak promo Akan membuat kalian semakin betah untuk top up di RTG Gaming Store Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di RTG Gaming Store.id Gamer yang parah, Sultan Eh, mbak, aku lagi syuting mbak Eh, eh, ya Uh, 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 uh